Dari apa yang disabdakan Rasulullah itu akan masuk ke dalam rumah itu Akan ada 70 jenis keberkahan dan rohmah kasih sayang Biasanya keesokan harinya itu si suami biasa ditanyakan oleh keluarganya Dan itu disini ada adabnya Dan cinta itu ada tiga Mbak Sherly Pertama cinta itu adalah meniscayakan Kalau orang itu cinta dia akan meniscayakan dirinya untuk taat kepada orang yang dicintainya Yang kedua Mbak Sherly, cinta itu benci Apa itu maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Dalam program Mengaji Kitab tentunya masih bersama Kiai Imam Sutaji Selaku Ketua Lembaga Dakwa PCNU Semenap Dan juga tentunya masih dengan sumber yang sama yakni Kitab Kuratul Uyun Dan Alhamdulillahnya juga kita hari ini sudah sampai pada episode ke sembilan Yang akan membahas terkait apa saja sih hal-hal yang dianjurkan Yang harus dilakukan ataupun yang dianjurkan untuk dilakukan Ketika akan melakukan hubungan biologis diantara pasangan suami istri yang sah Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah sembilan hari Kiai kita berpuasa Ya begitu cepat berlalu Sudah hampir menginjak pada pertengahan bulan puasa ya Kiai Ya kurang berapa hari ini Sekitar enam hari lagi Sudah lima belas kita Nah dan hari ini kita akan membahas terkait hal-hal yang dianjurkan sebelum melakukan hubungan biologis diantara pasangan suami istri yang sah Oke Ya itu ada apa saja nih Kiai Baik akan saya jelaskan Jadi begini Mbak Kemarin kan kita sebelum kalau tidak salah di episode 7 kalau tidak salah ya Kita bahas waktu yang Yang dianjurkan Yang dianjurkan Nah disitu ada juga hal-hal yang dianjurkan pada waktu itu Nah disini misalnya Mbak Shirley Sebelum melakukan itu Jadi disini disampaikan Sebelum pasangan suami istri Arusail Dua manten itu masuk ke rumah Ya bukan hanya manten lah Manten laju juga tidak masalah Manten laju Manten laju Pasangan laju Pasangan lama Ya pasangan lama gitu juga Nah sebelum masuk itu apa Tapi yang ini Lebih di Di kitab ini bahasanya Arusail Berarti masih manten Jadi ini urus manten baru Apa Jadi dia membasu tangan dan kakinya Tangan kakinya itu dibasu Nah Air basuhan tangan kakinya dua manten itu kemudian dipercikan ke Arkanilbaid Jangan kakinya Jangan kakinya Maturin itu Mbak Petuh Salam Kepojokan kamar-kamar Diketes haki Dipercikan gitu Nah itu apa yang terjadi Kalau seperti itu Disini sebentar Ini ada lanjutannya Jadi Cok-coknya itu Air basuhannya itu dimasukkan Dia kemudian Dibacakan Bismillah Dibacakan Salawat Al-Tas Rasulullah Kemudian dipercikan Nah Karena ini akan Di antara hikmahnya Meniadakan kejahatan Syaitan Dan semacamnya Waradda'an Sayyidina Ali An-Nabi SAW Kuala'lahu Pernah Sayyidina Ali Didawuhi oleh Kanjik Nabi Iza dakhalat Al-Arusa Baytaka Fakhla'na'layha Waqsal rijla'iha Bilma' Wa Rasyabihi Warushabihi Arkanalbaid Yaduhulu Baytaka Sab'una Nau'an Minal Baraka Warrahma Jadi Nabi itu pernah Bersabda Kepada Sayyidina Ali Jika ada dua mantan Yang sudah masuk Kedalam rumah Maka Sandalnya dilepas Kemudian Cucilah Tangan Dan kedua kakinya Masing-masing Keduanya Dan setelah itu Dibacakan Bismillah Dan salawat Kepada Rasulullah Percikan Salbatuh Pojokan rumah itu Lalu Dari Apa yang disabdakan Rasulullah Itu akan Masuk Kedalam rumah itu Sab'una Nau'an Minal Baraka Akan ada 70 jenis Keberkahan Dan rohmah kasih sayang Nah Oleh karenanya Itu yang dianjurkan Kemudian Selain dari itu Yang bagi Lizzawji Laylatadduhur Alla yada'ahadhan Ya'kifu Indalbab Alla yada'ahadhan Ya'kifu Indalbab Li'an la'yushawisya'alaihi Ini 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 penting Ini Yang paling penting Itu juga Pada malam pertama Misalnya Ketika sudah masuk Mantan itu Harus dipastikan Tidak ada seorang pun Yang sedang mengintip Biasanya banyak nikah Yang mengintip-mengintip Termasuk Mbak Shirley Tidak Hobi mengintip Oh tidak Ya orang bertanya Oh kudera yang kata Toleng ngusuh Toleng ngusuh Ketan ngusuh Ini Alah Salahnya begini Jadi Harus dipastikan dulu Di pintu itu Tidak ada orang Gitu Di'an la'yushawisya'alaihi Agar tidak mengganggu Gitu Makanya Harus dikunci rapat-rapat Dan tertutup Rapat-rapat Tiga Apanya Pintunya Dan juga jendela Tentunya Gitu Maksudnya Nah Ya kalau bahasanya Kan sudah masuk Bahasa lebay-lebay Gitu Dah lama saatnya itu Tapi kalau saya kan Sudah saya bilang kemarin Biasa kalau Montenan itu Apa namanya Kinyaranyar itu loh Mbak Shirley Mesra-mesra Mesra-mesra Gitu Kalau Nomor HP Pernah cerita saya Belum Belum Oh iya Dulu ketika Masih baru itu Biasanya ditulis Yayang Yayang Iya Kalau udah punya anak Itu lain lagi Hampir Hampir Udah mengandung Gitu Gitu Mengandung Dan melahirkan Pertama itu Biasanya Umi Udah diberi nama Umi Umi Pas sudah Anak gede Sudah pada sekolah Itu lagi-lagi Beda Kalau bisa Disini Saya tulis Kalau bisa Itu Kasat reserse Waduh Saya tulis Reserse Kenapa Karena selalu Ngintrogasi Dimana Bersama siapa Untuk apa Kapan datang Oh no Ya Kalau nyaya Misalnya lagi Melihat Video ini Ya enggak apa-apa Istri saya Sudah tahu itu Dan saya Itu Reserse Memang Jadi Saya tulis Reserse Gitu Jadi Kan Kerjanya Cuma nanya Terus Ya maklum Orang sayang Kan begitu Sayangnya itu Memberikan Sesuatu Yang berbeda Daripada Yang lain Oh iya Nah Untukkan Yang pertama Kan tadi Membasuh Dan mempercikan Air basuhan Itu Sebenarnya Mungkin Teman-teman Juga Masih Banyak Yang belum Tahu Terkait Hal ini Tapi Ternyata Hal yang Sesederhana Ini Dapat Mengundang Sesuatu Yang Besar Apalagi 70 Macam Keberkahan Ya 70 Minal Barokah Warrahman Dan juga Selain itu Kita itu Harus Tetap Memastikan Ya Untuk Supaya Tidak ada Yang mengintip Istri Pastikan Agar Bermungkin Berjalan Berjalan Dengan Lancar Ya Kan Karena Tidak Tidak Ada Gangguan Tapi Biasanya Sering Dibully Terutama Yang Muda Mudi Ada Banyak Teman Itu Perkahwinan Agaknya Kalau Sudah Mau Berteman Carilah Teman Yang Jujur Saja Jangan Berteman Yang Suka Pembohong Yang Suka Membuli Kayak Pak Shirley Yang Suka Membuli Selain Dua Hal Itu Mungkin Ada Lagi Oke Ada Disini Misalnya Kemudian Selain Dari Berlebay Lebay Faina Likuli Dakhil Dihsya Walikuli Gharibin Wahsyah Karena Memang Kalau Manten Baru Semuanya Serba Asing Gharibun Dan Serba Canggung Ini Yang Penting Juga Menyuapi Jadi Memang Tradisi Menyuapi Itu Atuleng Jangan Atuleng Atuleng Emam Atuleng Dari sendok Itu Jangan Itu Atuleng Jadi Semacam Manisan Kemudian Nasi Atuleng Berapa Salah Salah Tiga Tiga kali Tiga suapan Maksudnya Masing-masing Kemudian Kemudian Jangan Bagaimana Bagaimana Menemukan Menemui Isterimu Tadi Malam Barakallahu Dan Itu Biasanya Engkau Kau Selalu Selalu Dikumpulkan Dalam Keadaan Kebaikan Oke Itu Setelah itu Juga Si suami Ditanya Selesai Kemudian Keluarganya Itu Juga Memberikan Hadiah Pada hari Keduanya Pada hari Kedua Di perkahwinan Itu Biasanya 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 Dari keluarganya Dari keluarga Sang Suami Suami Istri Juga Harus Ada Sama-sama Biasanya Kan Bada istilahnya Kalau Disini Bada istilah Main Pisan Disini Ada Disitu Sebenarnya Bagian Dari Tradisi Jadi Ini Ada Jadi Main Pisan Saleng Tengkuk Juga Terdapat Disini Jadi Orang Kuna Orang Kuna Orang Orang Dulu Jadi Kejadulan Orang Orang Dulu Itu Memang Sangat Kita Biasa Kali Memang Ada Jadi Hal Kecil Semacam Main Pisan Saja Itu Diatur Di Dalam Kitab Kurat Makanya Mbak Sele Sudah Tahu Sekarang Bahwa Ternyata Main Pisan Itu Ada Landas Bukan Semata Mata Itu Hanya Ada Istiadat Belaka Tapi Memang Ada Anjuran Nah Ini Dilakukan Oleh Ibn Musayyab Hei Nazaw Wajah Ibn Tahu Jadikan Begini Mbak Beda Ya Kalau Di Arab Itu Kan Biasanya Ketika Dikawin Perempuan Itu Langsung Dibawa Laki Kalau Di Indonesia Kan Ikut Perempuan Tapi Kalau Saya Saya Bawa Isti Saya Itu Nah Kemudian Mbak Serli Ini Kita Lanjutkan Jadi Ibn Musayyab Ini Setelah Putrinya Itu Dikawin Seseorang Setelah Dapat Sekitar 7 hari Itu Datang Tapi Kalau Menvisan Itu Biasanya Oleh Dua Are Bersama Dengan Memberikan Hadiah Disini Disini Kan Memberikan Hadiah Dua Hari Yang Dijenguk Itu Baru Setelah 7 Hari Tetapi Orang Madura Mengambil Kesimpulan Itu Langsung Dua Hari Itu Langsung Dijenguk Sekaligus Memberikan Hadiah Itu Kan Bengibu Itu Tapi Juga Ada Sikyai Di Beberapa Daerah Itu Masih Nunggu Satu Mbak Serli Jadi Apapun Yang Terjadi Hari Ini Bukan Sebuah Kebetulan Bukan Hanya Sembu Adat Istiadat Belaka Jadi Luar Biasa Mengesepo Kita Luar Biasa Luar Biasa Memang Benar Super Luar Biasa Dan Ingat Bahwa Dalam Islam Itu Sebenarnya Kita Diatur Luar Biasa Mulai Dari Kita Tidur Sampai Masuk Water Closet Kita Diatur Dan Begitu Indahnya Dan Juga Ini Yang Penting Mbak Sel Ini Sempat Juga Disampaikan Oleh Gus Bah Hidup Itu Sebenarnya Enggak Enggak Ruwet Asal Kita Menjadi Orang Yang Benar Enggak Berniat Jahat Enggak Dolim Kau Orang Lain Terus Kita Beribadah Semampunya Wess Itu Kita Cukup Kita Enggak Perlu Macem-macem Ternyata Banyak Sekali Ya Hal Yang Dianjurkan Sebelum Untuk Melakukan Hubungan Biologis Antara Pasangan Nah Sebenarnya Juga Mungkin Ini Menjadi Hal Yang Pertama Juga Merupakan Perdana Mungkin Ya Kya Untuk Teman-teman Jadikan Referensi Kadang Kan Banyak Sekali Teman-teman Yang Masih Belum Tahu Terkait Hal Ini Dan Alhamdulillah Di Channel Kita Alhamdulillah 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 Di Channel Sudah Menghadirkan Beberapa Ilmu Ilmu Dari Sumber Kitab Kuratul Uyun Ini Sendiri Ya Insyaallah Mudah-mudahan Apa yang Sampaikan Ini Manfaat Barokah Mungkin Bisa Dicukupkan Ya Untuk Terima Kasih Mungkin Manfaat Barokah Mungkin Dari Kya Sendiri Ada Yang Disampaikan Atau Mungkin Akan Memberikan Beberapa Kutipan Kata-kata Mutera Ataupun God Baik Para Pemirsa Semacam TV Yang Sangat Saya Banggakan Membina Rumah Tangga Itu Adalah Sebuah Keseyukiran Dan Menjalannya Adalah Ibarat Kita Mengendari Bahtera Di Lautan Yang Sangat Luas Sekali Mengarungi Ini Harus Butuh Cinta Dan Cinta Itu Ada Tiga Mbak Serli Pertama Cinta Itu Adalah Meniscayakan Kalau Orang Itu Cinta Dia Akan Meniscayakan Dirinya Untuk Taat Kepada Orang Yang Dicintainya Yang 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 Kedua Mbak Serli Cinta Itu Benci Apa Itu Maksudnya Ketika Kau Melihat Orang Itu Kamu Merasa Benci Ketika Akan Dimiliki Orang Lain Disitulah Benci Itu Sebenarnya Cinta Dan Yang Ketiga Adalah Cinta Itu Sebenarnya Adalah Saya Dan Kamu Jadi Cinta Itu Adalah Saya Dan Cinta Itu Adalah Kamu Apa Itu Maksudnya Cinta Yang Kamu Maksud Ya Disitulah Cinta Itu Sendiri Dan Cinta Yang Saya Maksud Itulah Yang Dimaksud Dengan Cinta Oleh Karnanya Saya Harus Membiasakan Diri Pada Kebiasaan Biasaan Yang Biasa Saja Sehingga Saya Menjadi Orang Biasa Dan Hanya Biasa Biasa Saja Dan Tidak Pernah Membiasakan Kepada Hal Yang Tidak Biasa Mudah Mudahan Luar Terkait Episode Kesembilan Ini Yang Membahas Terkait Hal-hal Yang Dianjurkan Sebelum Melakukan Hubungan Biologis Untuk Kalian Yang Masih Bingung Terkait Syariat-syariat Yang Telah Disampaikan Oleh Kiai Di Episode Kemarin Dan Juga Episode Hari Ini Kalian Bisa Sampaikan Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Tapi Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Marhaban Ya Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh